Halo metgini hari buat semua kali ini aku mau coba bikin tutorial daun bikunya yang seperti ini nah seperti ini ini foto aslinya ya seperti ini terus ini yang udah jadi seperti ini terus gimana cara bikinnya kita mulai ya ini polanya 12 kali 15 tengah ini ke sini 15 tengah ini ke sini 12 tengah terus ini kan pertengahan nah ini pertengahan terus ke sini kira-kira 2 cm 2 cm Hai seperti ini ya di sini ini asnya nanti dipola seperti ini nah ini di sini nah ini hasilnya seperti ini polanya terus plastik yang dibutuhkan ini kresek ya ini kresek warna hitam biru terus hijau distrika hasilnya seperti ini menurut pola ini ya terus kita bentuk tulang daunnya tulang daunnya ini ini untuk menentukan eh nanti yang warna merah ya disolder gitu seperti ini Nani lihat gambarnya nah kayak gini ini kira-kira aja nah seperti ini ya nah seperti ini kira-kira ini asnya disini terus kita mulai disolder solder menyolder seperti biasa nah jadi soldernya tuh jangan nabrak ini duzakan jangan nabrak tulang daun gitu ini gampang ya soldernya kayak gini aja ngacak cuman ini beraturan ke sini besar-besar aja nah seperti ini tuh sini ada yang kecil disini gitu Hai nyambung nah seperti ini nah seperti ini soldernya kayak gitu sebentar nyalakan setrika terus lanjut nah seperti ini ya ngacak tapi agak besar-besar seperti ini ada yang sini Nah ada yang panjang terus ada yang kecil selamat menikmati ini gampang banget selamat menikmati nah udah kelihatan ya nah ini diantara tulang daun ada yang panjang ada yang titik-titik kecil seperti itu ngacak aja udah kayak gitu terus di pinggirannya itu dibikin bergerigi ini di zoom dulu nah ini pinggirannya semuanya dibikin bergerigi dipotong bergerigi nah seperti ini ini caranya dipegang kayak gini jadi biar mempermudah gak lari ya nah seperti ini plastiknya jadi gak lari nah seperti ini udah nah ini udah bergerigi bergerigi ini juga udah disolder ya diantara tulang daun udah jadi terus tinggal sediakan ini warna pink ya di bawah pakai merah listrika nanti untuk nah nimpah ini nah nimpah ini selamat menikmati 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 udah seperti ini tinggal ditempel Nah. Dibalik. Ini kertasnya merah sama pink ya. Yang dipakai yang pinknya yang buat di atas. Merahnya di bawah. Seperti ini. Ini kalau kurang nempel, ditempel lagi, disetrika lagi. Kayaknya kurang. Kurang panas. Kurang panas. Kurang panas. Kurang panas. Aku kurang menonton. Nyalakan lampu. Lupa. Lampu kamar dimantikan. Nah seperti ini Ya di setelah lampu kamar dimantikan Hati-hati Ini kayaknya udah ya Udah nempel Nah udah seperti ini Udah ini tinggal dipotong Ini juga pakai solder biar Apa Rekek-rekek ya Rekek-rekek Dicopot dulu udah Rampung Seperti ini Ini disisakan sekitar setengah senti Seperti ini tinggal Dibakar Sesuai tulang daunnya Ini cara bakarnya juga gak lurus ya Jadi agak belok kesini Sesuai dengan Sesuai dengan tulang daunnya Ini kan belok ya Jadi seperti itu Bakarnya Lengkung Maksudnya kayak gitu Sorry dari belakang Lupa Nah dari belakang ya Bakarnya Nah kayak gini Terus ini juga lengkung 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 Gini Nah kayak gini Ini detailnya disini juga sih Seperti ini Cara bikin tulang daunnya Cara bikin tulang daunnya Cara bakar tulang daunnya Nah kayak gini Terus ini juga Lengkung Nah seperti ini Nah jadi kayak gini Lengkung ya Terus tinggal yang Disini Ini lengkung juga Seperti ini Nah ini kelihatan ya Lengkung 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 lagi Ini dari asnya Sama ya Di titik satu Terus dilengkungin kayak gini Nah hasilnya kayak gini Lengkung 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 Seperti ini Terus dari belakang Di belakang Biar melengkung Kedalam Kayak gini Nah Ininya Nah Sudah jadi seperti ini Lengkung Lengkung Ininya sudah lengkung Langsung Tuh Ini tulang-tulang daunnya Juga seperti itu Sekarang tinggal Masang di kawat Ini kawatnya Ditaruhin Tisu Biar tebal Terus dari belakang Terus dari belakang Now An estatus dari belakang Tidak Terus dari belakang ल Kedalam Selamat menikmati terus ini pakai kresok hijau sama hitam ini distrika cara masangnya gimana kok kemarin ada yang tanya-tanya kok melindungi tula ini caranya ditarik gitu nih seperti ini nah ini ada agak ditarik ya ditarik nah seperti ini terus dikasih lem sering dikasih lem ya berapa senti kasih lem gitu itu jadikan membantu untuk mengencangkan gitu nah seperti ini tuh kenceng jadi kalau pas lagi apa masang melilit dengan keresek di batang itu jangan pelit lem ya kalau pas ininya double ini perlu banyak lem sih masalahnya untuk membantu mengencangkan gitu jadi rapih ininya kan itu kalau aku bikinnya seperti itu kemarin ada yang tanya gimana sih cara masangnya gitulah ini seperti ini oke selamat menikmati nah seperti ini itu kenceng kan rapi juga nah udah terus tinggal pasang disini nah udah seperti ini nah udah terlihat tuh tinggal pasang di pot tuh udah jadi udah cantik udah sama tuh udah seperti ini hasilnya ini ada yang muda ini udah tadaaa ya 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 ya